Dari sekolah ada persisangan, misalnya ada gurunya yang merokok, kemudian mengapa sekolah itu mengambil ke ruban ini Kemudian, untuk ini kan pasti dari gurunya ke siswa, apakah untuk mencana ke depan akan ada mungkin kesempatan menggunakan metode tutor saya Jadi memilih beberapa siswa yang di training guru, kemudian dari siswa yang di training guru itu memberi edukasi ke teman-teman Oke, silahkan Mbak siapkan untuk memberikan apiakan, bapaknya Ya, silahkan Mbak siapkan terkait proyek besi itu seperti yang tadi di drama itu ya Sebenarnya kalau kita membuat dulu, kita melihat kurikologi itu kompetensinya diharapkan oleh siswa itu saja Dan biasanya itu ada cara, yaitu membuat drama Jadi kita sebenarnya cuma memasukkan tema drama yang bisa dilakukan Soal dia melakukan apa tidak, yaitu tergantung dari guru Jadi kita sama sekali tidak berubah pola pelajaran Jadi kita hanya membantu mencarikan tema Tema-nya ini dan enterprise-nya ini Jadi kita sama sekali tidak menargetkan ini harus diperlihatkan Dan tidak Baik saja di guru-nya, itulah fleksibelnya metode ini Terus menjawab pertanyaan Mbak Suci, bagaimana, kenapa kita membeli dua sekolah itu Kita berusaha pertama mengajak berbagai lintas sektor untuk terlibat dalam kedekatan ini Salah satunya yaitu puskesmas Dimana puskesmas pun punya tanggung jawab berupaya melakukan upaya seperti melokok di sekolah-sekolah Jadi kita diskusi nih dengan puskesmas Nah, kebetulan di puskesmas itu mereka punya tarah diletakkan dua sekolah Yang diletakkan dengan si rekerensi kami di sekolah ini Jadi kita memang milik sekolah itu berdasarkan rekomendasi dari puskesmas Nah, kemudian bagaimana tanggapan sekolahnya? Awap, karena tanggapan sekolahnya sangat positif Kenapa? Karena di DKI Jakarta sendiri ATA di sekolah memang harus dilakukan Jadi mereka pun mendukung Apakah ada gurunya yang merokok? Ada Gurunya ada yang merokok Bahkan ujungnya Ini guru kita Salah satu yang kita harapkan Di kemadari Semarang darah adalah Lakukan kecunggangan tentang asap rokok Asap rokok yang kita taruh di botol Kita ingin asapnya Kemudian asap Hasil asap yang ada di botol Kita masukkan Tulakan ke tisu Tisu menjadi kuning Tapi dia tidak merokokan itu Karena dia merokok Dia merokok sebenarnya Dia merokok Asapnya dia kumpulin di mulut Pisunya diambil Dan dia akan melihat Karena dia yang merokok Dia akan melihat Bukan apa bahayanya asap rokok Yang ada di mulut saya Jadi Walaupun Dia menyadari Dia tidak bisa pergi merokok Tapi dia mengerti Bahwa siswanya itu perlu dibikin Walaupun kita pun melihat Rasanya benar-benar dikit Sekali ya Kayak gitu Oke Terima kasih 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 Terima kasih